Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Kelas D4B Fisioterapi Smas 2 Yang berangkotakan Perkenalkan, nama saya Henon Alhuda NIM P2722 6021244 Selamat datang, saya Francis Kusakus Kino Senario Dari kelas D4B NIM P27226021245 Perkenalkan, nama saya Henon Alhuda NIM P27226021243 Selamat datang, saya D4B Fisioterapi Smas 2 Perkenalkan, nama saya Dari Rian Hindastisi NIM P27226021246 Dari kelompok kami Akan mengeresentasikan Dari kelas D3B Fisioterapi Smas 3 Disiplin dan juga Hukum Perkenalkan pertama yaitu Dimana Etika sendiri yaitu secara etimologi Berasal dari etika Berasal dari bahasa Yunani Yang dimana terdiri dari dua kata Yang pertama yaitu etos Dan yang kedua yaitu etikos Etos itu artinya sifat, watak, kebiasaan Tempat yang biasa Sedangkan etikos Berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik Sedangkan dalam bahasa Arab Kata etika itu dikenal dengan istilah ahlak Yang artinya budi pekerpi Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila Lalu etika juga disebut Sebagai ilmu normatif Karena di dalamnya itu mengandung norma Dan juga nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan Jadi sebagian orang itu menyebut etika dengan moral atau budi pekerpi Sedangkan menurut KBBI Filosofat etika itu adalah ilmu tentang apa yang dianggap baik Dan apa yang dianggap buruk Dan juga tentang hak dan kewajiban moral Lalu selain itu Etika juga adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak Selain itu juga Filosofat etika Yaitu nilai mengenai benar ataupun salah Yang dianut suatu golongan atau masyarakat Lalu ada sejarah Sejarah etika Yang dimana menurut Soporojo Kaum Yunani Sering mengadakan perjalanan ke luar negeri Nah pada saat itu Mereka sangat tertarik akan kenyataan bahwa Ternyata terdapat berbagai macam kebiasaan Hukum ataupun tata kehidupan dan lain-lainnya Jadi bangsa Yunani itu mulai bertanya-tanya Apakah miliknya hasil pembudayaan negara tersebut Benar-benar lebih tinggi Karena tidak ada seorang pun dari Yunani Yang akan mengatakan sebaliknya Maka kemudian mereka bertanya-tanya Lalu mengajukan pertanyaan mengapa begitu Jadi kemudian mereka menyelidiki Semua perbuatan dan Apa ya kebudayaan kebudayaan tersebut Lalu larilah cabang baru dari filsafat Yaitu etika Nah etika itu ada bermacam-macam Yaitu salah satunya yang pertama ada etika deskriptif Dimana etika deskriptif ini Adalah usaha menilai tindakan atau perilaku Berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk Yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat Jadi karena etika ini juga pada hakikatnya Menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat Sebagai acuan etis Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak Tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang Lalu yang kedua ada etika normatif Dimana kelompok ini mendasarkan diri Pada sifat hakikat kesusilaan bahwa di dalam perilaku Serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya Manusia itu menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya Etika menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya Tapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuran-ukuran kesusilaannya Saat tanggapnya norma-norma tersebut itu Tidak dipersoalkan Tidak dipersoalkan Yang diperhatikan hanya berlaku Lalu ada etika dentologi Dimana etika ini adalah suatu tindakan dinilai baik yuruk Berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban Dengan kata lainnya itu Suatu tindakan dianggap baik Karena tindakan itu memang baik Apa pada dirinya sendiri Sehingga merupakan kewajiban yang harus dilakukan Yang harus kita lakukan Sebaliknya kalau tindakan dinilai buruk secara moral Karena tindakan itu memang buruk secara moral Sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita untuk melakukannya Sikap adil adalah tindakan yang baik Dan sudah kewajiban kita untuk bertindak Yang berikutnya metode etika teleologi Etika teleologi menilai buruk satu tindakan Berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut Suatu tindakan menilai baik kalau tujuan baik Dan mendatangkan akibat saya Jadi terhadap pertanyaan Bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret Tentu jawaban teleologi adalah Pilihlah tindakan yang membawa akibat satu Yang berikutnya yaitu Adalah etika keutamaan Etika keutamaan tidak mempertoalkan akibat suatu tindakan Juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap seorang Yang berikutnya yaitu objek etika Objek penyelidikan etika adalah Pernyataan-pernyataan moral yang merupakan Perwujudan dari pandangan-pandangan Dan persoalan-persoalan dalam penyelidikan moral Jika kita periksa segala macam pernyataan moral Banyak kita akan melihat bahwa pada desetnya Hanya ada dua macam pernyataan Pertama pernyataan tentang tindakan manusia Yang kedua pernyataan tentang manusia itu sendiri Atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia Seperti motif-motif, maksud, dan juga wata Yang berikutnya yaitu ada tujuan etika Yang pertama untuk mendapatkan konsep yang sama Mengenai penilaian baik dan buruknya perlaku atau tindakan manusia Dalam ruang dan waktu tertentu Yang kedua mengarahkan perkembangan masyarakat Menurut suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejatera Yang ketiga mengatuk orang bersikap kritis dan rasional Dalam mengambil keputusan secara otonom Yang keempat etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia Untuk memiliki kedalaman sikap Untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya Yang berikutnya yaitu mengantar manusia pada bagaimana memiliki manusia Selanjutnya yaitu ada manfaat etika Yang pertama untuk mengajak orang bersikap kritis dan rasional Yang adalah mengambil keputusan secara otonom Mengarahkan perkembangan masyarakat menurut suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejatera Yang kedua etika dapat membuka mata manusia untuk melihat baik dan buruk akan suatu tingkah laku Yang ketiga etika dapat menyelidiki dengan bersama segala perbuatan yang dikembangkan kepadanya Dengan tidak tunduk dalam menentukan hukum kepada kebiasaan orang Tetapi segala pendapatnya hanya diambil dari pandangan atau teori ilmu pengetahuan Peraturannya dan timpannya Yang keempat etika mempengaruhi dan mendorong kehendak kita Supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan Dan memberi pahidah kepada sesama manusia Yang berikutnya yaitu prinsip etika dalam profesi kesehatan Yang pertama yaitu otonomi Yang ini hak untuk menentukan atau memilih sesuatu yang terbaik bagi dirinya dan bagi pasien Yang kedua beneficens yaitu prinsip memberikan bantuan atau melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain Yang ketiga non-maleficience Yang ini tidak memperolehkan atau menyembuhkan sesakit fisik maupun emosional Yang keempat yaitu justice Yang ini berberilaku secara adil Yang kelima perisisi Yang ini berberilaku jujur atau tidak berbohong Dan yang terakhir yaitu badaliti Yang ini memiliki komitmen berhadap layanan sehingga menimbulkan rasa saling berdaya Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang disiplin Disini ada beberapa ahli yang menerfinisikan disiplin dalam berbagai pandangan Yang pertama yaitu menurut siswanto memandang bahwa disiplin ialah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku Baik yang tertulis maupun tidak tertulis Serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan memenang yang diberikan kepadanya Yang kedua adalah menurut Filippo Dalam Atmo Dirijo tahun 2000 Mengumumkakan bahwa disiplin ialah setiap usaha mengkoordinasikan perilaku seseorang pada masa yang akan datang Dengan mempergunakan hukum dan ganjaran Definisi di atas memfokuskan pengatian disiplin sebagai usaha untuk menata perilaku seseorang Agar terbiasa melaksanakan sesuatu bagaimana mestinya yang dirangsang dengan hukuman dan ganjaran Yang selanjutnya adalah menurut Atmo Sudirijo dalam Atmo Dirijo tahun 2000 Mendefinisikan disiplin sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri Orang tujumannya rasionalisme, sadar, dan tidak emosional Pendapat ini mengilustrasikan bahwa disiplin sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap aturan melalui pengendalian diri yang dilakukan melalui pertimbangan yang rasional Yang selanjutnya adalah menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2001 Mendefinisikan disiplin atau tertib ialah suatu sikap konsisten dalam melakukan sesuatu Menurut pandangan ini, disiplin sebagai suatu sikap konsisten dalam melakukan sesuatu Menurut pandangan ini, disiplin sebagai sikap yang tak terhadap sesuatu aturan yang menjadi kesepakatan atau telah menjadi ketentuan Yang selanjutnya adalah tujuan disiplin Melakukan sikap disiplin akan bertambah positif bagi diri sendiri maupun terhadap lingkungan sosial Beberapa tujuan disiplin antara lain Yang pertama yaitu untuk membantu dan mengembangkan pengendalian diri Yang kedua adalah untuk membuangkan kebiasaan hidup dalam diri seseorang Yang ketiga adalah untuk menciptakan keteraturan dalam diri seseorang Dan yang keempat adalah untuk menciptakan prinsip agar seseorang dapat mencapai sasaran tertentu dalam hidupnya Manfaat disiplin Di sini ada beberapa manfaat yang kita peroleh akibat dari melakukan sikap disiplin ini Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap mandiri Membantu menumbuhkan rasa percaya diri Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap patuh serata peraturan Yang keempat Mengkokohkan sikap pandiran diri menjadi lebih baik Yang kelima Membuat diri menjadi pribadi yang berintegitas dan bertanggung jawab Yang keenam Melahirkan kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik Sekaligus memiliki pola hidup yang baik Dan terakhir Orang akan diajarkan ke disiplinnya sejak sini Akan memiliki kepakaan dan kepedulian yang lebih baik dari orang lain Macam-macam disiplin Di sini ada beberapa macam-macam disiplin yang akan saya jelaskan Yaitu yang pertama ada disiplin dalam menggunakan waktu Disiplin dalam menggunakan waktu Ini adalah kita bisa menggunakan dan menggunakan waktu dengan baik Karena waktu merupakan salah satu hal yang berharga Dan juga kunci kesesuaian adalah dengan kita menggunakan waktu dengan baik Yang kedua yaitu disiplin dalam beribadah Maksudnya Kita senantiasa beribadah dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam apa yang kita percaya Disiplin dalam beribadah ini adalah disiplin untuk kehidupan sehari-hari Yang selanjutnya ada disiplin sosial Pada hakikatnya disiplin sosial adalah disiplin dari dalam yang kaitannya dengan asyarakat Atau dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya Selanjutnya ada disiplin pribadi Apabila dianalisis maka disiplin mengandung kepercayaan itu yaitu Banyak sesuatu yang harus diaksitasi dan disiplinnya Dan adanya kesesuaian seseorang yang terhadap hal Disiplin diri Terlapakan kunci bagi kedisciplinan pada lingkungan yang lebih kuas lagi Yang terakhir ada disiplin nasional Berdasarkan hasil perumusan lembaga pertahanan nasional Yang diuraikan dalam disiplin nasional untuk pendukung pembangunan nasional Disiplin nasional diartikan sebagai status mental bangsa Yang tercermin dalam perbuatan berupa keputusan dan ketaatan Baik secara sadar maupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku Ini ada beberapa faktor yang menghambat disiplin Disiplin merupakan hal yang amat menentukan dalam proses pencapaian disiplin penelitian Sampai terjadi oleh disiplin Maka pencapaian disiplin penelitian akan terhambat Dikut persakter yang mempengaruhi terhambatnya disiplin Sampai diri seseorang Itu yang pertama adalah faktor tuntutan materi lebih banyak Sehingga bagaimanapun jalannya banyak ditembuh untuk menutupi tuntutan hidup Yang kedua, bentuknya selera beberapa manusia yang ingin terlepas dari ikatan dan aturan Serta ingin sebebas-bebasnya Yang ketiga, pola dan sistem pendidikan yang sering berubah Yang keempat, motivasi belajar para peserta didik dan para penelitik menurun Yang kelima, langgarnya peraturan yang ada Di sini, saya memberikan beberapa contoh pelanggaran disiplin profesional Dokter dan dokter gigi Yang saya kutus dari Peraturan Konsul Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi Yaitu yang pertama, melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten Yang kedua, tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai Diga, mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Yang keempat, menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi Dan kewandangan yang sesuai atau tidak melakukan pemerintahuan perihal penggantian tersebut Yang kelima, menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi simpat kekerjaan fisik ataupun mental sedemikian lepas Sehingga tidak kompeten dan dapat pembayarkan pasien Yang keenam, kita melakukan tindakan keambilan yang memakai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien Untuk materi tentang hukum, akan diselesaikan Pengerjakan hukum menurut para ahli Menurut Jujo Wienjodipuro Menurut Jujo Wienjodipuro, hukum adalah lingkungan peraturan hidup Menurut Jujo Wienjodipuro, hukum menurut Jujo Wienjodipuro, hukum adalah pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil terkait hubungan manusia Jujo Wienjodipuro, hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang berdolak terus-menerus dalam keadaan saling berkenturan dengan segala Dengan gejala-gejala lain Lalu fungsi hukum mengetar ahli Fungsi hukum menurut Sudikno Mertogusumo Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia Agar kepentingannya diliterlindungi, maka hukum Jujo Wienjodipuro Jujo Wienjodipuro, jelasnya secara nyata Lalu fungsi hukum menurut Lambertus Johannes van Appelborn Hukum berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai Hukum menghendaki perdamaian Lalu fungsi hukum menurut Joseph Rush Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat Menurut Dibagi menjadi fungsi langsung dan tidak langsung Fungsi langsung hukum Tidakkan berdasarkan fungsi bersifat primia dan sekunder Fungsi tidak langsung berhukum Termasuk memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai yang merasa tentu Maka antara lain tentang kesucian hidup Memperkuat atau memperlemah pengharga secara otoritas umum mempengaruhi kerasa nasionalisme dan lain-lain Tujuan hukum Menurut Nicholas Echbert Algra Tujuan hukum dalam masyarakat adalah Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib Menciptakan ketertiban dan kecimbangan Menegakkan fungsi-fungsi Sementara menurut pandangan Moktar Kusumat Maja Mengumumkakan bahwa tujuan pokok hukum Harus menciptakan ketertiban dan ciptanya keadilan Macam-macam hukum Hukum tertulis Hukum tertulis adalah Hukum Yang telah dicantumkan dalam Raturan perundang-undang secara tertulis Satu-satunya hukum tertulis adalah UU Jinnang Matima Keputusan Presiden KUHP dan lain-lain Hukum tidak tertulis Hukum tertulis adalah Hukum yang berlaku serta Diyakini oleh masyarakat Dan dipatuhi Akan tetapi tidak berbentuk Menurut prosedur yang formal Mainkan, lahir, dan tumbuh Di kalangan masyarakat tersebut Contohnya hukum Yang tertulis adalah Hukum adat, hukum agama, dan hukum lain-lain Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya Hukum undang-undang Hukum undang-undang Atau disebut dengan Sebagai Veteran Rates Adalah Jenis hukum yang terletak Dan tercantum Di dalam peraturan Pendantikan Hukum kebiasaan Hukum yang terletak Atau disebut dengan Sebagai Jiwon Dania Adred Adalah jenis hukum Yang berlaku Di dalam peraturan Atau kebiasaan adat Hukum teraktat Atau disebut dengan Hukum teraktesan Rates Adalah jenis hukum Yang diletakkan oleh Negara-negara Melalui Perjanjian Antar negara Atau teraktat Hukum Juris Pendensi Hukum Juris Atau disebut Sebagai Juris Pendensi Rates Adalah Hukum Yang muncul Karena adanya Kebiasaan hakim Yang menjadi Rujukan hakim Selanjutnya Dalam memberi tulisan Dalam pengadilan Hukum ilmu Hukum ilmu Adalah jenis hukum Yang pada dasarnya Berupa ilmu hukum Yang terdapat Dalam pandangan Ahli Hukum Yang terkenal Dan sangat berpengaruh Pengelola hukum Perjalanan sifatnya Hukum yang memaksa Hukum yang memaksa Adalah jenis hukum Yang Dalam keadaan Bagaimanapun Harus Dan mempunyai Paksaan Contohnya hukum Bagi Perkarat Bidana Maka Sangsinya Cara paksa Wajib Untuk dilaksanakan Hukum yang mengatur Hukum yang mengatur Adalah jenis hukum Yang dapat Dikesampingkan Saat pihak-pihak Bersangkutan Telah membuat Peraturan Tersendiri Dalam suatu Perjanjian Contohnya Adalah Hukum mengenai Warisan Yang dapat Dikesampingkan Dengan Kesepakatan Antara pihak-pihak Yang terkait Pengelola hukum Berkesampingkan Empat berlakunya Hukum Hukum Nasional Jenis hukum Dalam jenis hukum Yang berlaku Dalam nilai Tentu Hukum Nasional Berkesampingkan Oleh Warga Negara Tersebut Hukum Nasional Hukum Nasional Jenis hukum Yang berguna Untuk mengatur Hukum 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 Nasional Berlaku Secara Universal Yang berarti Dapat Berlaku Secara Terhadap Negara Negara Yang Mengingkatkan Diri Dalam Perjanjian Tentu Hukum Hukum Yang berlaku Dalam Negara Lain Hukum Berkesan Isinya Hukum Publik Atau Hukum Negara Hukum Negara Adalah Jenis Hukum Yang mengatur Hubungan Antara Negara Dengan Individu Atau Warganya Hukum Republik Hukum Publik Umumnya Menyangkut Tentang Kepentingan Umum Atau Publik Dalam Ruangan Lingkup Masyarakat Hukum Privat Hukum Sipi Hukum Privat Hukum Sipi Adalah Jenis hukum Yang berbena Untuk Mengatur Hubungan Antara Individu Satu Dengan Hukum Lain Termasuk Negara Banget Dib Jenis hukum Privat Memangkutkan Baca Kementeran Perseorangan Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermudah Sipi